Seperti yang kita ketahui, tapping atau penyadapan ini adalah praktik monitoring informasi oleh pihak ketiga. Walaupun lembaga kepemerintahan juga dapat melakukan hal ini secara legal, namun seringkali hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke sebelum menyalain, we welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang ciri, tips, serta cara mengetahui dan mengatasi HP disadap di Android dan iPhone. Oke kita mulai dengan apa saja ciri-ciri dan tandanya. Ciri dan tanda yang pertama yaitu seperti terdengar bunyi aneh ya, terutama saat kalian sedang melakukan panggilan. Seringkali HP yang disadap itu berbunyi beep atau klik pada setiap sesi panggilannya ya. Oke yang kedua yaitu baterai yang cepat habis. Terutama jika perangkat kalian masih baru, dengan baterai yang cepat habis, maka ada kemungkinan HP kalian disadap ya. Jadi kalian harus memperhatikan penggunaannya. Oke yang ketiga yaitu munculnya aktivitas yang mencurigakan. Jika kalian sering menerima pesan kode yang tidak kalian ketahui, maka kalian harus waspada ya. Oke yang keempat yaitu adanya gangguan kelistrikan. Perhatikan perangkat kalian jika berada di perangkat elektronik lainnya, terutama jika ada interferensi ya. Yang kelima yaitu penggunaan yang tidak biasa. Sebagai contoh misalnya seperti penggunaan data yang tidak wajar ya pada perangkat kalian, maka kalian perlu waspada terhadap kemungkinannya. Selain itu perhatikan juga bagian network ikonnya ya, jika smartphone, android, atau iphone kalian tidak sedang digunakan. Maka kalian perlu waspada. Yang keenam yaitu dengan munculnya aplikasi yang tidak dikenal ya. Terlebih jika kalian tidak sedang melakukan download atau pemberuan pada sistem kalian. Oke jadi bagaimana cara mengatasinya? Oke langsung saja berikut ini adalah caranya. Perlu kalian ketahui bahwa cara ini dapat kalian gunakan di berbagai macam perangkat ya. Karena ini pada dasarnya untuk melakukan pengecekan terhadap smartphone kita ya. Oke ketikan bintang pagar 62 pagar pada dial pad atau papan tombol perangkat kalian ya. Oke jika sudah tekan tombol dial atau hubungkan pada smartphone kalian ya. Maka akan muncul informasi dan tampilan seperti ini ya. Pada perangkat yang kami gunakan dalam video kali ini itu untuk semua statusnya yaitu tidak diteruskan atau not forwarded. Ya jika kalian mendapati bahwa ada salah satu dari status tersebut yang diteruskan atau forwarded maka kalian harus segera menghentikan pengaturannya tersebut serta mengemankan data-data penting kalian di smartphone. Ya untuk menghentikannya sendiri ketikan dengan pagar-pagar 002 pagar pada perangkat kalian ya. Seperti ini kemudian jika sudah tekan tombol dial ya. Oke kita tunggu sebentar. Ya maka setelah itu akan muncul tampilan dan pemberitahuan seperti ini untuk semua datanya sudah berhasil dihapus ya. Ya betul ini adalah salah satu langkah yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi handphone kalian yang disadap ya. Selain berbagai macam cara seperti menginstall perangkat lunak pengaman antivirus dan lain sebagainya ya. Oke kami pikir demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.